Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih 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 ikatan emosional kelompok lebih kuat daripada ikatan emosional dengan keluarga ya di sisi itu lebih kuat kelompok diperintahkan oleh orang keluarga kita kalau sudah kelompok pasti akan tahu pengajian dan kandilisasi selamat menikmati yang masuk ke sini dengan mempengaruhi remaja kita karena kebanyakan yang masuk itu dengan berpekal agama kemudian mempengaruhi ketua DKN yang pengurus DKN yang pengurus remaja meski secara gini yang menyampaikan menyampaikan anak-anak yang sepekal-sepekal sehingga tidak butuh nah nanti tokoh-tokoh agama yang akan meluruskan tentang penggalan-penggalan ayat itu yang mempengaruhi daripada remaja-remaja kita sehingga remaja-remaja kita bisa pengaruh oleh erotisme atau nanikalisme ini contohnya di Depok yang dipengaruhi kemudian kalau kita berjihan nanti akan ketemu 77 bidadari jihadnya jihad yang bagaimana tadi Pak Ustaz Abu Rahman yang akan menyampaikan jihad yang pentar itu yang bagaimana ya dan pesan yang baru akan ketemu dengan 77 bidadari kalau kita meninggal nanti akan dijemput jadi ya anak sekali ini yang harus kita melaksanakan jihadnya menurut radikal ini Ustaz-Ustaz yang radikal harus supaya untuk tebus dosa-dosa jadi dari apokasis yang bertanah di calon kelor seperti ini harus supaya untuk menembus dosa-dosa yang beberapa mengenai mengenakan pakaian yang khas katanya sungai rosyol tidak semuanya yang pakaian khas ini ada radikalisme ya diantaranya ya yang pelaku teroris ya mengenakan kiri-kiri diantaranya umat islam di luar kelompok adalah kambil yang tidak sepaham itu kambil yang tidak sepaham dengan kisnis dengan radikalisme dengan radikalisme yang ada di Indonesia itu kambil halal diantaranya ini banyak sekali korkas-korkas yang ada di kita juga ciri-cirinya hampir sama cuma kita dapetin kita mendekatkan tidak mengampuni ya lambangnya terus ciri-cirinya itu hampir sama ada beberapa kormas baik kormas yang eski maupun tidak eski tidak menegarkan seramah di luar kelompoknya jadi untuk yang tidak ikut dalam seramah yang diselenggarakan oleh bukan kelompoknya pasti tidak menegarkan kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah ketikahan ada semongkrut ada semongkrut semongkrut dengan cara pencegahan dan pencegahan itu sesuai dengan kita kepolisian yaitu pre-entif dan pre-entif pre-entif dan pre-entif adalah terbekas daripada pembinaan masyarakat kepolisian bekerjasama dengan M&B untuk melukiskan yang salah supaya terkini 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 kepada polo kelompok ketua ketua pantai sampaikan juga tentang kerjasama kita dengan TNI untuk direhadirisasi pencegahan kita melalui pencegahan direhadirisasi kemudian soft offloadnya kita melakukan penjidikan intergesi penangkapan penyidikan kemudian kita pembinaan dilapas kebetulan kemarin saya juga Terima kasih. 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 Terima kasih.